Hai semua, jumpa lagi bersama saya Linda Kali ini saya akan memberikan informasi tentang diet DEBM Apa itu DEBM? DEBM itu adalah diet enak, bahagia dan menyenangkan Nah, diet ini adalah diet yang rendah karbohidrat, tinggi protein dan lemak Sehingga tubuh akan menggantikan karbohidrat menjadi lemak sebagai sumber energi Kenapa DEBM? Karena di DEBM teman-teman bisa makan enak dan berlemak Tetapi harus mengurangi konsumsi karbohidrat dan buah-buahan yang mengandung banyak gula Dianjurkan teman-teman untuk mengkonsumsi banyak protein Bisa mengkonsumsi daging seperti daging sapi, daging kambing, ayam, ikan dan lain-lain Juga buah-buahan yang tinggi protein seperti buah alpukat Teman-teman juga bisa makan keju dan susu Yang menarik di diet ini adalah cara masaknya Teman-teman bisa masak-masakan ditumis, dipanggang, direbus, juga digoreng Nah juga bisa menambahkan garam, penyedap, juga bisa memasak semua sayuran hijau Nah pantangan di diet ini karena harus mengurangi konsumsi karbohidrat Jadi teman-teman harus mengurangi mengkonsumsi nasi, mie, singkong, ubi, roti dan lain-lain Juga harus mengurangi konsumsi makanan yang tinggi gula Seperti pepaya, mangga, minum-minuman manis, kue dan lain-lain Tapi bagi teman-teman yang masih pemula di diet ini Teman-teman masih bisa kok makan nasi dan mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi Tetapi porsinya harus dikurangi ya Untuk jadwal makannya teman-teman harus dan wajib sarapan Minimal 1 jam setelah bangun tidur Sarapannya harus full protein yang wani Seperti ikan, daging, ayam dan telur Untuk makan siang teman-teman boleh makan semua sayuran hijau Terutama buncis, brokoli dan wortel Jangan lupa disertai dengan protein hewani Jika teman-teman masih pemula boleh kok makan nasi Tapi nasinya dibatasi ya Hanya 2-3 sendok makan saja Nah untuk makan malam full protein hewani Makan malam ini sampai jam 6 sore saja Jika di atas jam 6 sore teman-teman merasa lapar Teman-teman boleh makan alpukat, keju atau agar-agar plain Nah untuk minum air putihnya Di jam 9 pagi teman-teman wajib minum 3 gelas air putih Juga pada jam 3 sore teman-teman wajib minum 3 gelas air putih Informasi DEBM ini saya dapat dari buku DEBM Nah saya baca-baca disini Saya juga nyontek ya teman-teman ya Nah disini banyak penjelasan tentang diet DEBM Nah yang bikin saya menarik adalah resep-resepnya Resep-resepnya itu mudah, gampang, simple dan enak loh Saya sudah buat beberapa resep DEBM Teman-teman bisa klik di atas Di atas ya Seperti saya bikin bola-bola keju Kemudian mie goreng sirataki Ada juga nasi goreng sirataki Nah itu tadi info tentang diet DEBM Saya hanya memberikan informasi tentang diet DEBM Jika teman-teman ingin melakukannya Sesuaikan dengan kondisi tubuh teman-teman sendiri Dan jika perlu konsultasikan ke dokter ya Sampai disini dulu Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, komen dan share ya Dadah